Intro Assalamualaikum Wr Wb Kembali bersama saya Mulya Motor Sahabat Subspirber dimanapun anda berada Sahabat semuanya Untuk dikesempatan kali ini Sahabat semua mungkin masih kenal ini motor CS1 Tempoh hari saya sudah bongkar CS1 ini Penyakitnya sama dengan hari ini Yaitu packing headnya yang Pecah Kompresinya lari ke Air radiator Boleh dicek di video saya ada Nah disini ada kesalahan saya juga disini Mungkin ya kesalahan saya Karena saya tidak melihat Di awal bahwa headnya Sudah Peel Atau sudah tidak rata Sehingga mengakibatkan Packingnya diganti pun tetap rusak Diganti tetap rusak Ya Terlihatan sekali kebocorannya disini Saya akan jelaskan dengan sahabat semua Dan bagaimana cara manual ya Cara manual kita mengatasi Tidak ratanya di bagian head Atau di bagian blok Baik sahabat semua Sebelum saya lanjutkan video ini Saya doakan dulu sahabat semua Semoga sahabat semua Berada dalam jindungan Allah Semoga sahabat semua Disehatkan Dimurahkan rezeki Dan dipanjangkan umur Mudah-mudahan Apa yang kita lakukan hari ini Bermanfaat bagi orang lain Dan menjadi berkah Baik sahabat semua Disini saya akan perlihatkan Nah ini blok ya Ini memang sudah saya bersihkan juga sedikit Saya sudah amplas sedikit ya Sebenarnya tadi sejatinya disini Di bagian blok disini Terlihat bagian disini kehitaman Bagian disini juga kehitaman Ya Sudah kehitaman Mohon maaf Tadinya saya tidak akan bikin video Tapi saya rasa Ilmu ini perlu juga saya bagikan Dengan sahabat semua Nah disini Headnya juga sudah saya amplas Ya sudah saya amplas Tapi terlihat di bagian disini Ya Bagian disini Kalau diukur ya Kalau dilihat pakai mistar Akan terlihat bagian disini merenggang Artinya bagian disini sudah cekung Ya bagian disini sudah cekung Sehingga Di paking terlihat Nah ini Sahabat semua dapat melihat Pakingnya disini bagiannya hitam Ya Berarti di bagian disini Tidak merapat ya Antara blok dan head Tidak merapat bagian disini Dan bagian disini Ya Api itu akan lewat Ya Api itu Menyusup masuk ke bagian disini Dan api disini juga masuk Menyusup bagian disini Ini sudah pasti Bagian headnya yang tidak rata Ya Bagian head Atau bagian blok Yang tidak rata Ya Pinggiran blok Atau pinggiran disini Atau yang disini ya Disini Tidak rata Ini terlihat disini Seperti itu Nah ini saya sudah Sedikit amplas Tapi saya juga akan Perlihatkan dengan sahabat semua Bagaimana cara Meratakan bagian ini Ini saya belum ratakan ya Baru hanya sekedar Saya amplas saja Nanti akan kita Coba Ratakan Menggunakan media kaca ya Kaca dan amplas Ya Kita taruh Amplasnya di atas kaca Lalu bagian disini Kita gosok Seperti itu Ya Nah itu cara manual Kalau cara yang lebih baiknya Adalah Kita bubut ya Kita papas Bagian disini Menggunakan Bubut Oke sahabat semua Saya akan lakukan ini Dengan cara manual saja Karena ini Bisa hanya sedikit ya Ini bisa kita lakukan Dengan cara manual saja Dengan menggunakan amplas dan kaca Oke Sama semua kita Nah oke Ini kaca Yang rata Dan ini amplas Misalkan cari yang halus ya Amplasnya ya Ini tidak terlalu halus Sepertinya Tapi bagus ini Dan ini kita tegangkan Tahan Kita tahan Tegang seperti V ya Benar-benar tegang ya Benar-benar rata Ya Lalu head Ini head Yang tidak rata Akan kita gosok disini Ya Akan kita gosok disini Seperti itu Ya Nah Nah Rata ya Jangan Jangan ada yang tertekan Seperti sini Seperti sini ya Nanti Menekannya seperti ini Akan tertekan bagian disini Nanti akan miring Jadi pegangnya Benar-benar di tengah Usahakan Benar-benar kita menariknya itu rata Nah seperti itu Ya Benar-benar rata Itu akan terasa ketika kita menarik Seperti itu Terasa rata Ya Nah Ini jangan kita lakukan terlalu lama Dan kita akan lihat Hasilnya seperti apa Lalu kita Lihat disini Nah Itu terlihat ya sahabat semua Terlihat ini masih hitam Ya Nah ini masih hitam Sementara bagian disini sudah Bersih Ya Nah ini masih hitam Berarti Benar bagian disini memang sudah Cekung ke dalam Ya Nah itu nampak ya Kita ulangi lagi Sampai bagian ini Tersentuh oleh amplas Amplasnya memang harus Tegang ya Harus rata Oke Poso terus Seperti itu Terus kita lihat Tuh Sudah mulai Sudah mulai Agak menyentuh ya Sedikit ya Oke Kita lanjut lagi Ini bukan Bukan air ya Sahabat semua Yang air disini ya Yang air disini Disini bukan air Ya Nah Terlihat ya Bagian disini tidak rata Oke kita coba lagi Pasnya harus tegang Tarik lagi Tuh Nah ini semakin bersih Ya Semakin bersih Artinya Semakin Bersentuhan ya Lagi Kita coba lagi Tuh Semakin Jelas Semakin bersih Dikit lagi Nah itu Itu sudah Bersih Ya Nah ini Sudah bersih Ini mungkin Sedikit lagi ya Sahabat semua ya Sedikit lagi Dan disini Sepertinya juga masih Ada Masih Belum rata Oke Kita ulangi lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Tuh Tuh Sudah semakin bersih Ya Nih Sudah lebih jelas Lebih rapi Ya Oke Tuh Semakin bagus Sekali lagi Oke Oke Sama semua Sepertinya Sudah Bagus ya Nah Untuk di bagian blok Kalau kita ragu Juga kita coba Seperti itu Kalau mungkin di bagian blok Juga sudah Cekung ya Bagian disininya Tadi ya Nah Cekung Di bagian blok juga Sedikit saja dulu Kita lihat Bagaimana yang Bagaimana yang bercentuhan Nah oke Di bagian blok Sepertinya sudah Rapi Bagus Hanya sedikit saja Untuk di bagian blok Yang Lebih tebal Tadinya Di bagian head ya Nah ini masih Kelihatan sedikit lagi Kita lakukan terus Hal seperti itu Sampai benar-benar rata Oke Sama semua Ini sudah selesai Sudah bagus Ya sudah bagus Hanya ada sedikit saja lagi Jika Sahabat semua Masih belum puas Boleh silakan Di amplas-amplas lagi ya Di Pasok lagi seperti ini Sampai Benar-benar Bersih Oke Seperti yang saya katakan tadi Sahabat semua Harus hati-hati Waktu penekanan Jangan sampai miring ya Ya Lebih berat Ke sini Jangan lebih berat Ke sini ya Benar-benar Sama rata Tekanannya itu Sama rata Ya Harus sama rata Agar Hasilnya itu Benar-benar Maksimal Tuh Sudah bagus ya Sahabat semua Nah ini Sudah benar-benar Bagus Jika sudah seperti ini Kita bersihkan Ya Kita bersihkan Lalu kita tes Pakai Bistar ya Pakai Bistar Cara pengetesannya Kita ragunya dimana Di bagian Di sini ya Bagian di sini tadi ya Lalu Lalu kita Mengukurnya Dari sini Nah seperti itu Oke Tarakan ke sini Tarakan ke sini Itu akan terlihat Nanti sinar ya Sinar di situ Akan terlihat Ketika kita Tekan seperti ini Dan kita tarik Nah Ya Akan terlihat Sinar Di bagian tengah Kalau dia tidak Merata Berarti Itu Masih ada Kelonggaran di situ Nah Nah itu sudah Benar-benar rapat ya Nah itu benar-benar rapat Ya Tidak ada Celah di situ Kita tes lagi di sini Nah itu Sudah benar-benar Merapat Jadi mengukurnya Seperti itu ya Melihatnya Nah tadi sebelum kita Amplas tadi Sebelum kita ketam Amplas seperti itu tadi Di sini jelas sekali Memang saya tidak Perlihatkan tadi Jelas sekali bagian Di tengah di sini Ada celah ya Ada celah bagian di sini Ketika kita berikan Pakai Mistar seperti ini Terlihat sekali Bagian di tengahnya Ada celah Tapi Untuk Untuk di sini Sudah Tidak ada lagi Tuh Ya Sudah benar-benar Merapat Nah itu Ya Sudah benar-benar rapat Oke Sahabat semua Jadi Sama-sama Jadi seperti itu ya Untuk Meratakan kembali Bagian head Yang tidak rata Bagian head Yang tidak rata Terlihat dari Packing Ya Packing yang seperti itu tadi Ya Ketika kita ganti Packing baru Tidak lama Tidak lama ya Sebulan atau dua bulan Dia sudah pecah kembali Ada yang Lebih cepat Ya 15 hari saja Sudah pecah kembali Berarti Headnya memang Sudah bocor Kompresi tadi Masuk ke Air radiator Baik Baik Siapa semua Mungkin di video ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa di like Dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton